Ada banyak deretan pobas dengan ciri khas gambar binatang yang perlu Anda ketahui. Perusahaan otobus po biasanya menggunakan corak atau livery agar lebih mudah dikenal sekaligus membedakannya dengan po lain. Beberapa di antaranya menggunakan livery gambar binatang. Ini banyak dilakukan juga oleh po yang berasal dari Indonesia. Penasaran apa saja pobas dengan ciri khas gambar binatang? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah deretan pobas dengan ciri khas gambar binatang. 1. Restu Restu merupakan po yang berasal dari Malang. Restu menggunakan livery khas bergambar panda. Karena identik dengan gambar panda, maka banyak orang yang menjuluki bas restu dengan sebutan, restu panda. Penggunaan gambar panda disebut untuk mengubah citranya yang angker. Mengingat restu dahulu terkenal sebagai bas yang kerap ugal-ugalan dan rawan mengalami kecelakaan. 2. Cendana Bas dari po cendana menggunakan gambar beruang kutub dengan background hutan hijau mirip livery restu. Bagi orang awam akan mengira bas ini sama dengan restu, padahal aslinya jelas berbeda. Di kalangan pencinta bas, cendana dijuluki, fake panda. Ada juga yang menyebutnya sebagai siluman karena livery yang digunakan mirip-mirip dengan livery milik po restu. 3. Sugeng Rahayu Sugeng Rahayu atau yang dulu dikenal sebagai sumber kencono juga memakai livery gambar binatang. Namun berbeda dari dua po yang telah disebutkan sebelumnya, Sugeng Rahayu menggunakan binatang air. Ya, Sugeng Rahayu menggunakan gambar lumba-lumba meloncat dengan background gambar laut. Hingga saat ini livery lumba-lumba masih dipertahankan oleh bas Sugeng Rahayu. 4. Harapan Jaya Harapan Jaya tentu tidak asing di telinga, apalagi bagi masyarakat Jawa Timur. Sejak 1977, harapan Jaya terus berkembang dan sangat diandalkan oleh masyarakat terutama untuk mudik lebaran. Harapan Jaya identik dengan gambar kuda yang berlari. Livery ini sudah menjadi ikon dari harapan Jaya dari dulu sampai sekarang. Tidak hanya satu kuda saja tapi ada banyak kuda dengan dominasi warna coklat. 5. Restu Mulia Restu Mulia merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Bali yang melayani angkutan penumpang darat secara reguler untuk angkutan antar kota antar provinsi. Menemani pos Sugeng Rahayu, Restu Mulia juga memakai livery gambar lumba-lumba yang melompat dari air, lengkap dengan gambar pulau yang dikelilingi lautan di tengah-tengahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!